Assalamualaikum, Halo guys di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk melakukan perekaman layar di HP Oppo A15, A11K, A1K, A12 dan HP Oppo lainnya Oke di video kali ini kita akan merekam layar tanpa menggunakan aplikasi tambahan Oke guys langsung saja kita ke tutorialnya, pertama kita masuk dulu ke menu pengaturan Oke selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan tambahan, kita klik Oke selanjutnya kita lihat disini ada perekaman layar, kita klik Oke bagaimana cara menggunakannya, nah disini kita setting dulu beberapa opsi perekaman layarnya Ada rekam suara sistem, rekam suara microphone, jadi supaya suara kita terdengar ya ketika saat rekam suara, rekam layar, kita aktifkan Oke kita baca semuanya, selanjutnya kita klik oke Resolusi video disini kita bisa memilih ya ada tinggi, sedang, rendah dan khusus Dan disini kita bisa mengaktifkan kamera depan dan ada juga opsi tampilkan sentuhan layar Oke disini ada catatan, perekaman layar akan berakhir dan perekaman video akan disimpan jika Anda menonaktifkan layar, membuat panggilan telepon atau mematikan daya telepon Dua, jika sumber audio telah diatur untuk perekaman layar, suara dari sumber ini akan direkam dalam video Sebelum mengaktifkan perekaman layar, Anda perlu membaca dan menyetujui deskripsi fungsi dan instruksi pengguna Jadi silahkan kalian baca Oke bagaimana cara untuk memulai perekaman layar, nah disini dijelaskan ya bagaimana caranya Caranya ada dua guys, yang pertama bisa menggunakan bilah sisi cerdas, bilah sisi cerdas itu di bagian sini kita sweep seperti itu Maka disini ada perekaman layar, kita tinggal klik Maka akan tampil seperti ini, lalu kita tinggal klik ikon yang merah ini nanti maka akan mulai merekam Nah cara yang kedua yaitu kita bisa menggunakan pintasan cepat dari sini guys Pengaturan cepat, nah disini belum ada ya ikon perekaman layar Bagaimana cara menampilkannya, kita tinggal klik yang ini Oke selanjutnya kita lihat di bagian sini, kita cari perekaman layar Lalu kita naikkan ke atas, supaya dia tampil Oke selanjutnya kita kembali Oke jadi kita coba ya saat ini untuk merekam layar Oke selanjutnya kita klik perekaman layar Sama seperti tadi tampil ikon seperti ini, selanjutnya kita klik ikon merah Oke sudah aktif ya perekaman layar Jadi saat ini kita sedang berada di perekaman layar Oke guys jadi ini adalah HP saya OPPO A15 Dan ini adalah beberapa menu Oke guys jadi itu contoh saja ya untuk perekaman layarnya Selanjutnya kita klik Lalu kita klik ikon merah lagi Jadi file perekaman layar sudah disimpan Oke sekarang kita cek file perekaman layarnya di manager file Oke selanjutnya yang di bagian video Oke di bagian atas kita lihat ya ini hasilnya Oke sudah aktif ya perekaman layar Jadi saat ini kita sedang berada di perekaman layar Oke guys jadi ini adalah HP saya OPPO A15 Oke guys jadi itu dia sedikit cuplikan dari hasil perekaman layarnya Tutorial kita sudah selesai Semoga bermanfaat buat kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Terima kasih Terima kasih